Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi sama aku kali ini aku akan masak tahu isi toge yang super enak kalau penasaran kalian bisa lihat videonya sampai akhir ya Nah teman-teman ini bahan-bahan yang aku gunakan disini aku pakai 20 piece tahu coklat atau tahu semedang biasanya aku sebutnya tahu semedang disini ada toge disini aku pakai satu setengah bungkus toge ya aku beli dari pasar yang bungkusan nah disini ada bawang daun atau daun bawang dan juga ada daun stradery yang sudah aku iris-iris disini aku pakai tepung terigu di sini juga aku pakai garam lada bubuk dan penyedap rasa sekarang kita siapkan panci kita masukkan toge nya di sini apinya belum dinyalakan ya kita masukkan 100 ml air airnya nggak usah banyak-banyak ya karena toge ini mengandung air terus sekarang kita masukkan bumbunya ada garam penyedap dan lada bubuk kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur sekarang aku tambahkan daun bawang dan seledri nah sekarang kita nyalakan kompor dan kita rebus sampai sedikit layu setelah kompor dinyalakan kita masak sebentar jangan sampai layu banget ya disini aku pengen masih ada tekstur toge nya nah sampai segini aja sekarang kita matikan kompor terus kita tunggu sampai dingin dulu ya nah disini toge nya sudah sedikit dingin sekarang kita peras-peras seperti ini ini kita saring dulu biar si toge nya ini nggak ada airnya lagi karena air rebusan ini air bekas rebusan ini akan aku pakai untuk mengadoni tepungnya nanti ya karena semuanya disini sudah ada bumbunya seperti itu nah seperti ini kita saring-saring dulu pokoknya diperas-peras supaya airnya itu keluar dari toge nya karena mengandung air kita lakukan semuanya sampai habis ya nah ini bekas rebusannya ini akan aku pakai nanti ya air rebusannya ini aku sisakan sedikit seperti ini sekarang kita tunggu sampai si air rebusannya ini benar-benar dingin ya sekarang kita siapkan tahu dan toge kita buka seperti ini di sampingnya kita masukkan toge nya kita bisa pakai sendok bisa pakai garpu pokoknya kita masukkan aja disini aku dorong pakai tangan pastikan tangan pastikan tangannya sudah bersih ya nah jangan sampai penuh banget ya biar nggak meleber nanti toge nya seperti ini aja sekarang kita lakukan sampai dengan habis kalian juga bisa tambahkan potongan cabai cabai rawit itu lebih enak nah setelah ini kita buat adonannya untuk menggoreng tahunya di sini di sini kita siapkan tepung terigu air rebusan toge yang tadi dan satu wadah sekarang kita takar dulu tepung terigunya aku pakai takaran sendok aja ya nah aku takarannya datar seperti ini ya kalau datar seperti ini kita bisa pakai 22 sendok makan atau kalau agak penuh kita bisa takarnya cuma 20 sendok makan aja ya di sini aku pakai takaran yang 22 sendok makan kalau kalian punya timbangan juga ini paling sekitar 250 gram ya sekarang kita masukkan air rebusan nah di sini kenapa aku pakai air rebusan toge karena di sini tuh bisa dilihat ya masih ada bumbu-bumbu yang tadi aku masukkan jadi sayang ya kalau dibuang tapi harus diingat air rebusannya ini enggak boleh anget apalagi panas karena mempengaruhi si adonannya ini nanti jadinya enggak renyah kayak gitu sekarang kita tambahkan air di sini aku pakai 140 ml air kita aduk-aduk aja terus di sini pastikan jangan ada yang menggerinjel-menggerinjel ya terigunya kita terus aja kocok kalau kalian punya whisk kalian bisa pakai whisk biar cepet cuman di sini aku pakai sendok aja ya sekarang aku tambahkan lagi bumbu-bumbu ya seperti penyedap garam dan lada karena di sini menurut aku kurang asin tapi kalau dirasa cukup kalian enggak usah tambahkan tapi di sini aku tambahkan kan cuman setengah aja setengah sendok teh aja masing-masing nah ini adonannya seperti ini ya kalau udah seperti ini berarti sudah jadi nah ini tahunya yang sudah aku isi toge tadi jangan sampai penuh banget ya nah sekarang kita masukin ke dalam adonan yang tadi sudah kita buat kalau kebanyakan kalian bisa simpan di kulkas ya untuk stok cemilan atau makanan kalian nah kita gini-gini aja supaya semuanya tercampur oleh tepung sekarang kita goreng nah sekarang aku udah siapkan wajan dengan minyak kita tes dulu apakah sudah panas harus benar-benar panas ya kalau enggak panas di sini nanti lengket si tahunya itu nah kita masukkan seperti ini sampai semuanya memenuhi minyak ya ini kita goreng sampai kering dan sampai berubah menjadi kecoklatan ya sekarang kita balik tahunya kalau mau tidak berminyak kalian bisa baliknya cuma satu kali aja seperti ini tapi kalau kurang kering kalian bisa balik lagi nah aku seperti ini aja ya kalian bisa lihat di sini kita angkat kalau kalian mau lebih kering lagi kalian bisa goreng tapi hati-hati gosong ya nah seperti ini sekarang kita goreng lagi sampai semua adonannya habis nah teman-teman Alhamdulillah tahu isi toge aku sudah selesai nah seperti ini ini rasanya enak banget ini cocok banget buat teman nasi atau cuman dicemilin aja ini bisa jadi ide menu sahur atau berbuka kalian ya ini pakai rawit atau dicocok sambal enak banget kalau kalian suka sama video aku kalian boleh like dan jangan lupa subscribe ya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati